Akal bulus Timnas Vietnam di Piala Asia U22 2023, Timnas Indonesia U20 jadi korban. Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 tampaknya akan menjadi senjata untuk memenuhi target Timnas Vietnam U20. Iya, Timnas Vietnam U20 dan Timnas Indonesia U20 akan menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Asia U22 2023. Piala Asia U20 sendiri akan digelar di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Menariknya, Timnas Vietnam U20 memiliki misi terselubung pada ajang tersebut. Misi itu bahkan bakal membuat Timnas Indonesia U20 menjadi korban. Timnas Vietnam U20 mendukung Timnas Indonesia U20 untuk melaju ke babak semifinal Piala Asia U22 2023 mendatang. Hal tersebut merupakan salah satu strategi Timnas Vietnam U20 untuk tampil di Piala Dunia U22 2023 mendatang. Pasalnya, selain memperebutkan gelar juara Piala Asia U20, empat tim yang lolos ke babak semifinal akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U22 2023 mendatang. Yang mana, Piala Dunia U20 edisi kali ini akan diselenggarakan di Indonesia. Sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U20 tentu sudah dipastikan akan tampil di ajang tersebut. Sebaliknya, Vietnam harus bersusah payah menembus babak semifinal untuk bisa tampil di Piala Dunia U22 2023. Alhasil, mereka pun menyusun taktik licik untuk bisa tampil di ajang tersebut. Melansir dari laman Teta U247, Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023, Vietnam akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk tampil di Piala Dunia U20 jika Timnas Indonesia U20 lolos ke semifinal Piala Asia U22 2023. Vietnam U20 mempunyai kesempatan lebih besar untuk tampil di Piala Dunia U20 jika Timnas Indonesia U20 lolos ke semifinal di Piala Asia U22 2023. Tentu saja, Timnas Indonesia U20 pasti akan ikut di Piala Dunia U22 2023 sebagai tuan rumah. Akan tetapi, jika Timnas Indonesia U20 juga lolos ke semifinal Piala Asia U22 2023, maka Asia akan memiliki satu tiket lagi untuk mengikuti Piala Dunia U22 2023. Sementara itu, pada Piala Asia U22 2023, Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Sementara Timnas Vietnam U20 berada di grup B dengan Australia, Qatar, serta Iran.